Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel youtube ku Suha Koriro Kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku ketika simak UI kemarin Ada beberapa hal yang belum aku ceritakan di video simak UI aku yang pertama Kalau kalian belum nonton, kalian tonton dulu Soalnya ini merupakan video yang satu kesatuan Video yang berkesinambungan gitu Ibaratnya punya relevansi kuat Jadi teman-teman banyak nih ada beberapa pertanyaan juga Yang mengacu kepada gimana kemarin mekanisme jawab soalnya Nah kalau misalnya kalian udah pada tau Kalau di simak UI itu sendiri menerapkan minus satu dan plus empat Itu kebanyakan pasti akan memilih untuk mengosongkan jawaban ketika tidak mengetahui jawabannya Karena gak mau mendapatkan poin minus satu Gak mau dikurangi poinnya, gak mau dikurangi skornya ketika gak tau soal Nah itu juga aku terapkan di bagian ketika aku mengikuti simak UI yang pertama Jadi aku dua kali ikut simak UI, simak UI ku yang pertama tahun 2019 dan simak UI ku yang kedua tahun 2020 Nah keduanya ini aku menerapkan sistem yang berbeda Dan memang usaha dan juga cara mengerjakannya lebih banyak berbeda banget sih Jadi kalau yang pertama ini gak terlalu maksimal bahkan gak bisa dikatakan maksimal, minimal juga Nah kembali lagi ke topik pembahasan plus empat minus satu ini Jadi di simak UI pertama aku menerapkan itu Kelemahanku adalah di bagian soal-soal kuantitatif Jadi bagian kuantitatifku, lembar jawaban kuantitatifku tuh kosong Sebenernya gak kosong banget sih Kemungkinan tuh yang bisa aku jawab tuh cuma lima soal Dari sekitar lima puluhan soal apa ya Aku lupa, nanti kalian lihat di video sebelumnya aja Nah di bagian kuantitatif ini yang memang bener-bener kosong banget Kayak gitu di bagian verbal juga ada beberapa nomor yang kosong Karena di akhir-akhir tuh di bagian soal cerita kayaknya Itu aku agak keteteran gitu keteteran sama waktunya Dan di bagian soal penalaran itu aku juga banyak yang kosong Kayak gitu teman-teman Terus kesalahan aku di simak UI yang pertama juga adalah Waktu bahasa Inggris tuh sebenernya Aku kan bener-bener ngantuk ya Waktu ngerjain soal bahasa Inggris di simak UI pertama Nah terus aku ngerjain semuanya Pilihan gandanya Kalau bahasa Inggris kan beda sama TPA Kalau TPA menerapkan sistem plus 4 minus 1 Kalau bahasa Inggris dia tidak menerapkan sistem plus 4 minus 1 Tapi tetap aja yang salah tuh ya gak bakal dikurangin 1 gitu nilainya Makanya aman kalau misalnya teman-teman mau tetap mengisi seluruh jawaban tersebut Barangkali kan ada yang benar kayak gitu Tetapi kesalahanku adalah Aku mengisinya itu Dari nomor 1 sampai nomor 10 Misalnya itu A semua Nomor 2 sampai nomor 20 C semua Atau 1 sampai 20 B Kayak gitu deh Pokoknya malah Ngacaknya tuh Yang asalnya tuh yang berurutan A Semua B Semua kayak gitu Tapi 1 sampai 10 Padahal Padahal Kalau misalnya Ada yang memberi saran Dan aku lihat-lihat di video-video yang lain Dan di 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 Aku baca-baca gitu Kalau misalnya mau ngasal Itu jawabannya harus 1 sampai 5 A 2 sampai 6 Eh 2 sampai 1 sampai 5 A 6 sampai 10 C Gitu misalnya Kayak gitu ya Misalnya Pokoknya Aku pernah lihat tuh Pilih jawaban yang memang Itu tuh paling banyak Ada di soal Ada di lembar jawaban yang kamu pilih Yang benernya Maksudnya tuh kan kita udah ngerjain nih Terus Oh ternyata paling banyak tuh Di huruf Di Di huruf C Di pilihan ganda C Nah kita pilih C 5 nomor aja Terus Selanjutnya kita pilih D Jadi itu kita seling-seling gitu loh Gak yang 1 sampai 10 Tapi Batasannya tuh cuma 5 nomor Kayak gitu Kalau aku lihat Itu dia Beberapa Bocoran terkait Gak kesalahan juga sih Aku juga belum tau sih Di Sima UI yang pertama tuh Tapi kayaknya di Sima UI yang pertama tuh emang Aku kurang maksimal dari dalam mengejakannya Jadi nilainya tuh Sedikit Jadi makanya aku gak lolos Nah Oke lanjut Di Sima UI yang kedua Yang aku bisa berhasil ini Aku sebenernya agak deg-degan banget Untuk menanti hasil pengumumannya Karena bisa dikatakan Aku tuh melakukan suatu hal yang Sedikit orang untuk melakukannya Jadi Kalau misalnya plus 4 minat 1 Jadi kebanyakan itu mengikuti alur tersebut Dan emang aku lihat jawaban temen-temen yang lain juga Kalau misalnya gak bisa jawab Yaudah kosong gitu Dan ketika Sima UI yang kedua ini Jawabanku semuanya full Di TPA Kalau di bahasa Inggris kan gak kena penalti kayak gitu ya Di TPA Itu jawabanku full Dan lagi-lagi Kelemahanku adalah di bagian kuantitatif Sima UI yang kedua ini Aku merasa kuantitatifnya itu justru lebih sulit Jadi aku cuma bisa ngerjain 2 nomor 2 nomor itu pun belum tentu bener Jadi bener-bener cuma 2 nomor gitu loh Dan aku pakai strategi yang aku bilang tadi Yang 5 nomor A 5 nomor B 5 nomor C 5 nomor D Alhasil jawabanku full semuanya Di bagian kuantitatif itu Selebihnya Bagian verbal Itu aku semua sekali gak ada yang Asal gitu Karena aku merasa aku bisa mampu Untuk mengerjakan itu Aku kayak percaya Kalau misalnya jawabanku itu benar gitu Di bagian verbal Karena aku memang Bener-bener menekankan Di kelebihanku Aku kan tau kelemahanku itu ada di kuantitatif Jadi waktu bagian verbal Aku bener-bener Aku harus maksimal nih Ngerjainnya kayak gitu Jadi bener-bener semuanya tuh Aku kerjain ya Dengan keyakinan dan kesungguhan hati Terus di bagian penalaran Aku juga mengerjakan semuanya Sampai akhir gak ada yang asal Kayak gitu Jadi ya bener-bener verbalnya itu Bagian entah itu penalarannya Ataupun analogi Dan juga analogi Dan apalagi sih Contoh soalnya tuh aku lupa Itu aku bener-bener maksimalkan Di bagian verbalku Sedangkan di kuantitatif Aku menerapkan sistem yang kayak gitu Yang lima nomor Lima nomor B Lima nomor C Yang kayak gitu lah pokoknya Dan itu yang membuat Aku deg-degan banget Waktu pengumuman si Makui kemarin Karena aku merasanya kayak Iya kalau misalnya aku beruntung Jawabanku ternyata ada yang bener gitu kan Di asal di bagian kuantitatif itu Lagimana kalau yang di bagian kuantitatif itu Ternyata banyak yang salah Justru malah nilai ku bakal kesedot semua dong Ibaratnya nilai ku yang tadinya Poin plusnya ada 150 misalkan Itu bakal berkurang semua Bisa berkurang banyak kayak gitu Dan justru malah mengurangi Aku kayak Haduh aku gak tau deh Yaudah aku Berdoa aja kan Aku udah selesai Aku udah berusaha semaksimalku Nah terus Abis itu Itu yang ngebuat aku deg-degan banget Kayak gitu Tapi Aku mengambil keputusan itu Untuk melakukan Strategi macam itu Adalah karena Aku berpikir Kalau misalnya Di antara Lima nomor tersebut Ada cut minimal Adalah prediksi ku Aku berharap Sebelum ujian tuh Aku berharap Ada satu nomor aja Yang aku ngasal Itu aku benar Itu aku bisa Menutupi Empat nomor yang salah Jadi misalnya Dalam lima nomor Ada satu yang benar nih Empat ini aku bisa tutupin Meskipun Poinku nanti akhirnya Jadi habis-habis Nah gimana Kalau misalnya aku lagi beruntung Terus Ternyata ada yang benar Tiga Atau ada yang benar Empat Berarti kan tabunganku Masih banyak banget Untuk membantu Soal-soal nomor yang salah Kayak gitu Jadi Daripada Aku bertarung Dengan Nil Apa Dengan hasil yang emang udah Belum tentu juga Pasti benar Di bagian verbal Dan juga penalaran Anggap lah kita gak ada yang tau Jawaban Kuci jawabannya Yang benar apa Kayak gitu Terus Nilainya sedikit Dan aku cuma Dan yang lainnya aku jawab kosong Jadi aku gak ada nilai Jadi aku Mengisi semuanya Supaya Ya Agak sedikit berbeda Agak sedikit Menegangkan Tapi Emang harus banyak doanya juga Kayak gitu Nah Itu sih Salah satu yang aku terapkan Di Simak UI Yang kemarin itu Dan Alhamdulillah aku bisa lolos Terus Kedua Kenapa juga aku bisa Lolos Prediksi ku adalah Karena Nilai bahasa Inggris ku Sepertinya lebih bagus Dan lebih baik Selain nilai tab Aku di Simak UI Yang kedua Lebih baik juga Nilai bahasa Inggris ku Sepertinya lebih baik Karena Di bahasa Inggris Kayak yang aku bilang Aku 50 soal itu Aku ngerjain Benar-benar Ngerjain Jadi benar-benar Gak ada ngantuk sama sekali Dan lain-lain sebagainya Aku juga Udah dapet Materi Pembekalan Dari hasil Pengayaan bahasa kemarin Jadi Lebih baik lah Pokoknya Di bahasa Inggris Tersebut Untuk mengerjakan Soal-soal readingnya Kayak gitu Dan meskipun Aku ngasal Aku menggunakan Strategi 5 nomor salah Eh 5 nomor A 5 nomor C 5 nomor D Kayak gitu Gak yang 1-10 1-15 Gak yang langsung berurutan Aku Pukul rata C Gak Tapi Per 5 nomor Kayak gitu Itu sih Dan Aku menyerahkan Sepenuhnya Ke teman-teman Yang mungkin Sekarang juga Lagi berpikir Bagaimana Selain belajar Strategi lain Yang bisa dilakukan Dalam jawab soal Simak Ugi Tapi Ada yang perlu Kalian pertimbangkan Juga Karena Aku tuh ngerjain Kayak gini Bukan cuma Sendirian Tapi ada sama Temenku juga Nah dia barengan Sama aku Kemarin simak Ui nya Dia itu Ngerjain Sama kayak aku Metodenya Yang ngasal Kayak gitu Di bagian kuantitatif Karena dia juga Padahal dia yang mahir Dia lebih mahir Kuantitatif daripada aku Tapi Dia juga merasa Soal itu susah Apalagi aku yang Memang butuh Banyak waktu Untuk mempelajari Kuantitatif Kalau seandainya Mau bener-bener Mengerjakannya Gitu loh Nah Dia juga melakukan Teknik seperti itu Tapi Dia belum Rezekinya Jadi dia belum Melolos Di simak Ui Yang gelombang Kemarin Kayak gitu Dia juga mengerjakan Teknik kayak gitu Tapi dia belum Melolos Kayak gitu Nah ini terserah Tergantung bagaimana Dari keyakinan kalian Kalau kemarin tuh Aku bener-bener Udah mantep banget Kayak Aku gak mau Merjain yang Dikosongin lagi Karena Pikir-pikirku Aku bisa untuk Mendapatkan Poin-poin Dari Soal-soal yang Aku kerjakan Meskipun ngasal Dengan lima nomor Lima nomor Kayak gitu Kalau misalnya Teman-teman Mudah nih Untuk mengambil Strategi yang Kayak gini Ya silahkan Gitu Tapi Aku Tapi kalian Harus pastikan Lagi Kalau misalnya Jawaban kalian tuh Udah bener Kurang lebih 60% Nya Kayak gitu Jadi Ya kalau misalnya Kalian juga sama Kayak aku Kuantitatif yang lemah Berarti kalian harus Memaksimalkan di verbal Dan juga penalarannya Aku tuh di soal-soal penalaran tuh Bener-bener Rajin Ngerjain soal-soalnya Contoh soal-soalnya Jadi Kayak masih inget Kalau misalnya Rumus cepat Untuk kerjainnya tuh Kayak gimana Jadi itu bener-bener Ngebantu banget Kayak gitu Nah Kalau udah Bener-bener Maksimal Di Di bagian yang Kita merasa Kita Mampu Kita lebih Unggul Di sana Nah baru kalian bisa Menggunakan Strategi itu Mungkin di tempat Kelemahan kalian Atau kalau mau Tetap cari amannya Ya Tetap Mengikuti Mengosongkan Nomernya Dengan Ya kayak gitu sih Aku juga gak tau Mana yang lebih baik Kayak gitu Cuma Itu salah satu Pilihanku Dan Alhamdulillah Aku bisa lolos Kayak gitu Simak UI Nah Ada juga pertanyaan Apakah di jurusanku Ada Interview Di jurusanku Gak ada interview Jadi Magister hukum Magister ilmu hukum Itu sama sekali Gak ada interview Ketika pengumuman Kelulusan Simak UI Eh ketika selesai Simak UI Yaudah abis itu Udah clear Gitu aja Tinggal menunggu Hasilnya Beda Beda sama jurusan Psikologi Terus ada jurusan Manajemen Kayaknya Manajemen juga Ada deh Akuntansi Yang ada interview Kayak gitu Mereka ada interview Interview Setelah Simak UI Itu dilakukan Berdasarkan Ranking Kelulusan TPA Jadi Kalau misalnya Kalian Dipanggil Untuk Ikut Interview Berarti Kalian Sudah punya Peluang 50% Untuk Bisa Lolos Simak UI Kalau Misalnya Kalian Gak dipanggil Berarti Sudah Tahu Hasilnya Kalau Kalian Gagal Disimak UI Kayak gitu Yang aku Tangkep Kasusnya Banyak Yang Kayak Gitu Jadi Kalau Misalnya Gak dipanggil Berarti Gak lolos Tapi Kalau Dipanggil Berarti Kalian Lolos Untuk Simak UI Dan Untuk Interview Aku Gak Tahu Contoh Contoh Interviewnya Kayak Gimana Tapi Kalau Karena Kemarin Itu Kan Saat Ini Masih Dalam Masa Pandemi COVID-19 Jadi Interviewnya Dilakukan Secara Online Nah Temenku Ada Yang Gagal Di Sesi Interview Tersebut Aku Gak Tahu Karena Apa Sebabnya Tapi Ya Pastilah Ya Karena Memang Di setiap Jurusan Itu Kan Ada Kuotanya Masing-masing Misalnya Dari Seribu Pendaftar Itu Cuma Diambil 50 Kuota Ibaratnya Beberapa Yang lulus Passing Grade Dari TPA Katakanlah Ada 500 Yang lulus Passing Grade Semuanya Dipanggil Interview Nah Mereka Harus Milih Lagi Sampai Memeluhi Kuota Gak Gak Tahu Sampai Memenuhi Kuota Tapi Yang Pasti Mereka Harus Memanggil Lagi Yang Lulus Interview Jadi Dari 500 Itu Yang Dipilih Yang Lulus Interview Aja Karena Karena Kemarin Kemarin Yang Aku Tahu Ada Jurusan Psikologi Itu Dia Ada 50 Orang Kayaknya Yang Di Interview Dan Kuotanya Cuma Dikit Kok Cuma 10 Ata Berapa Gitu Gak Banyak Kursi Yang Diperebutkan Itu Di Magister Untuk Jinjang Magister Sama Teman Teman Yang Bisa Aku Bagikan Mudah Mudahan Bermanfaat Kemarin Aku Belajar Untuk Simak U Memang Murni Dari Buku Aristoteles Canda Pokoknya Yang Yang Aku Belajar Dari Situ Soal Yang Dikirim Di PDF Soal Di Grup Aku Cuma Belajar Dari Situ Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Kalau Misalnya Kalian Punya Pengalaman Ketika Simak UI Kemarin Seperti Apa Simak UI Pengalaman Mau Berbagi Simak UI Atau Kayak Gimana Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Biar Teman-teman Yang Lain Juga Bisa Tahu Atau Kalian Bisa Mau Punya Kisah Berbagi Atau Ada Pertanyaan Kalian Juga Bisa Tulis Di Kolom Komentar Jangan Lupa Videoku Selanjutnya Oh iya Aku sebelum Kongsing Mau ucapin Makasih Banyak Sebelum Aku Aku Ucapin Salam Aku Mau bilang Makasih Banyak Soalnya Ini tuh Udah Kedua Kalinya Aku Lagi Cerita Lagi Jadi Waktu Aku Daftar Biasiswa LPDP Itu tuh Sebelumnya Aku Juga Belum Lulus LPDP Tapi Aku Membagikan Pengalamanku Ke Teman-teman Dengan Harapan Teman-teman Semua Bisa Tahu Pengalamanku Dan Bisa Menjadikan Itu Sebuah Pelajaran Buat Yang Mau Ikut LPDP Di Tahapan Selanjutnya Di Gelombang Selanjutnya Nah Sembari Menunggu Pengumuman LPDP Aku Selalu Menyelipkan Kata-kata Doain aku Semoga Aku Bisa Lulus Dini Doain Aku Dan Itu Kayak Obat Dan Itu Belaku Di Simang UI Jadi Kemarin Aku Di LPDP Aku Melakukan Hal yang Sama Ketika Aku Baru Selesai Test Substansi Aku Langsung Share Apa Aja Yang Ditanyain Dan Alhamdulillah Aku Lolos LPDP Terus 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 Kedua Juga Aku Berlakukan Di Simak UI Aku Pengen Berbagi Tentang Pengalamanku Kemarin Ketika Simak UI Terus Itu Belum Pengumuman Terus Aku Bilang Tolong Doain Aku Semoga Aku Bisa Lulus Simak UI Dan Alhamdulillah Ketika Pengumuman Aku Lolos Jadi Aku Mudah Merasa Berterima Kasih Banyak Berterima Kasih Banget Buat Teman-teman Yang Udah Nonton Dan Secara Tidak Langsung Sudah Mendoakan Semoga Kalian Juga Dimudahkan Dalam Segala Urusannya Dan Dimudahkan Untuk Menggapai Cita-citanya Jangan Patah Semangat Salam Pejuang Pendidikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh